Terima kasih Ini kawan-kawan kita di tempat Pak Waluyo Pak Waluyo itu breeder ayam hutan Paling lama kalau menurut saya ya Ya memang ada beberapa Tapi yang saya kenal Pak Waluyo ini yang paling lama Dan paling senior Beliau ini Sangat low profile dan Enak diajak ngobrol Kemudian kawan-kawan Kalau ingin menimba ilmu tentang ayam hutan Kita langsung ke kediaman beliau Ini ayam hutan Bagus ya kawan-kawan Ini hasil berlindungan Pak Waluyo Mantap-mantap Kawan-kawan minta doanya Semoga Pak Waluyo Segera sembuh Nah ini ayam Pak Wal ya Ini sudah beranjak dewasa Jadi banyak jantan-jantannya yang dibesarkan ya Meskipun Pak Wal juga menjual yang usia Dua bulan dan tiga bulan Tapi rata-rata Kebanyakan untuk jantan dibesarkan Sampai dia mau kawin dodok Ini sudah kawin dodok ini Pak Wal usia berapa ini Pak Wal? Satu tahun Harganya? Dua setengah Dua setengah juta ini kawan-kawan Dua setengah Kawin dodokan Kawin dodokan Gacor Gacor Yang ini Pak Wal? Yang itu Dua jutaan Dua jutaan Itu juga sudah ngawin Ngawin dodok Dodo Ini Pak Wal? Samis Sama ya Dua jutaan Jadi ini ada yang dua setengah Ada yang dua jutaan Nanti langsung main ke Ada yang tiga setengah Ada Ada ya Pak Wal Kali yang krik dusun mana Pak Wal ini? Baturan Ngawongo Baturan Ngawongo Ini Bekisar? Bekisar Bekisar Berapaan Pak Wal bekisarnya? Bekisar itu sudah Kesanan Nah itu tadi Pak Wal Harga ada yang dua jutaan Dua setengah Nah kemudian untuk yang ini Tiga setengah juta Kawin-kawan Ini sudah kawin dodok Semua ayam-ayam ini Ini yang usianya Lebih tua Sekitar satu setengah tahun ya Ini panjang ini Sudah kawin dodok semua Nanti silahkan Kawin-kawan yang minat Nanti nomornya kita lampirkan ya Nanti bisa Kalau mau nego Bisa langsung tanya Pak Wal Nah kemarin Banyak yang tanya nomornya Kita mohon maaf Karena Nomornya yang kemarin Tidak aktif Jadi kita kemudian Kepakwa lagi Dan minta nomor yang aktif Oke Jangan awit kapan Pak Ternak ayam hutan Sekitar 15 tahun Umur 15 tahun 15 tahun sudah main Ayam hutan ya Pada waktu ini Tidak cuma Iseng mawannya Berawal dari berburu Mencintai Sampai sekarang Tidak bisa disambi-sambi Ini ayam-ayamnya super Ini rata-rata Gacor dan sudah Mau kawin duduk ya Kawan-kawan Mantap pokoknya Ini yang Apa Dewasa ya Kita anjurkan ya Kawan-kawan Ketika ingin mulai Breeding ayam hutan Baik itu untuk Pure ayam hutan Atau ayam berpisah Silahkan kawan-kawan Beli yang hasil Tetasan semacam ini Kawan-kawan Ini lebih aman Dan lebih Ini ya Hidupnya itu loh Karena kalau kita beli Yang takapan Kadang rawan mati ya Jadi lebih Enak kawan-kawan Ini beli yang sudah Hasil tangkaran Seperti ini Mantap pokoknya Hmm Yes Oke Brother How much food Yes Yes Brother Beautiful Brother This is By My I am Chicken Go Go No This chicken I am hand And with you Possible Possible Problem Problem Is the chicken Shooting Yes Flying Flying Yes He breath He breath Flying Yes Fly No I want no It's chicken Is Fly This chicken Flying Yes Grand jungle Foul Ini yang Lebih tua Ini yang Lebih tua Ini ayamnya Cakep-cakep Kawan-kawan Nah sangat cocok Untuk Ini ya Materi Pejantan Coba Pak Wal Itu Nah ini Pak Wal Ini Nah ini Mentalnya Sangat bagus ya Cakep ini ayamnya Nah itu Lagi di treatment Sama Pak Wal Itu Nah Ayam hutan hijau ini Merupakan Ayam yang Sangat digemari Baik di Indonesia Maupun Di luar negeri ya Kawan-kawan Jadi Ayam hutan hijau ini Sangat Nice Pokoknya ini Tuh Pak Wal sendiri Suka dengan ayam hutan hijau Itu memang Dari kecil ya Kawan-kawan Jadi Waktu usia 15 tahun Itu Beliau Iseng Kemudian Berburu Ayam hutan hijau Nah dari hasil buruannya itu Ada yang Masih hidup Kemudian beliau rawat Nah akhirnya Dirawat Sampai hidup Sampai akhirnya Beliau Jatuh cinta Ini sama ayam Jatuh cinta Dalam artian Ini ya Suka Akhirnya ya Sampai detik ini Beliau Mengembangkan Ayam hutan Hijau Kalau awal mulanya Beliau ya Sekedar iseng Ya Masih muda lah Masih sangat muda sekali ya Berburu Kemudian iseng Ya Akhirnya ya Alhamdulillah Sampai detik ini Banyak sekali Koleksinya Pak Wal ya Jadi Pak Wal ini Sangat pas Untuk kita teladani ya Kawan-kawan Ini ayamnya Kawan-kawan yang Minat Atau ingin belajar ilmu Nanti silahkan langsung Datang Ke tempat Pak Wal Nah kalau ini Betina-betina Yang untuk cetak Bekisar Nah Untuk bekisar sendiri Biasanya Dipilih dari Ayam kampung Yang jenggernya Wilah ya Nah itu jenggernya Wilah-wilah Kemudian Posturnya juga Yang besar Ini besar Bagus Terus ini Nah ini Betina Untuk materi Cetak Bekisar ya Terus itu Ayam Hutan hijau Yang betina-betina Juga dikurung Seperti ini ya Seperti Ayam petelor ya Jadi biar Mudah Nah ini kawan-kawan Lihat Ini ayamnya Jenggernya Wilah semua ya Dan ayamnya Posturnya Bagus ini Besar-besar Ayam ini Kawan-kawan Ini ya Nah nanti kita Tanya langsung ya Untuk Ayam bekisar ini Sama Pakwal lah Kita ngang Sukawru Sama Pakwal Nah ini ayam hutan hijaunya Itu betina semua Kawan-kawan ini Jadi proses kawinnya Itu dikawin duduk ya Jadi betina ini Diambil Kemudian dikawin dudukkan Sama pejantan-pejantan tadi Itu pejantan yang Tadi sudah Usia mapan-mapan Itu kawin duduk semua Kawan-kawan Kalau kawan-kawan Gak percaya Silahkan cek video Yang kemarin kita upload Itu Pakwal lagi Dudukin ayam Nah ini betinanya Ini betina ayam hutan hija Ini cakep lah Nah ini ada yang telur ini Ini telur ayam hutan ini Ya kalau suara betina Seperti itu ya kawan-kawan Kadang ya ada yang Bisa kokok juga Nah ini kandangnya Di luar seperti ini ya Jadi yang penting Ini tidak kehujanan Ini lebih aman Seperti ini kawan-kawan Jadi sirkulasi udara Los Ini ayam hutan Betinanya Jadi kalau Nelor itu tinggal Itu lewat bawahnya Itu kawan-kawan Jadi aman Menarik Menarik Wah pokoknya Kalau kawan-kawan Ingin belajar ya Main aja Kesini kawan-kawan Ini pokoknya Ilmu semua Yang ada disini Ini betina Ayam kampungnya ya Untuk pemilihan Betina ayam kampung Yang dijadikan Bahan cita bekisar Nanti coba kita tanya Sama Pak Wal Ya kriterianya itu Yang seperti apa Nanti di video bagian akhir Jangan di skip dulu ya Kawan-kawan Jangan lupa juga Untuk like Komen dan subscribe Ini betinanya Ini ya Nah itu di ujung itu Ada cemani juga Cemani untuk Cetak ayam Begisar cemani Nah ini cemaninya Kawan-kawan Ini ya Begicem ya Nanti buat cetak Begicem Nah untuk ayam Begisar sendiri Pak Wal itu jualnya Ketika masih DOC Kawan-kawan Jadi bagi para penjual Ayam bekisar Yang ingin kulakan Ayam bekisar ya Nanti bisa langsung Hubungi Pak Wal Mantap Ini agak gerimis ya Nah itu Di antara pejantan Di sekat Seperti itu ya Apa Dikasih Inilah Pembatas itu Ada triplek Buat pembatas itu Agar ayamnya Tidak ini Kawan-kawan Tidak berantem Antara satu sama lainnya Di satu sisi juga Nanti Untuk melatih mentalnya Jadi begitu Dipisahkan Seperti itu Pakai sekat Nanti begitu Dibuka sekatnya Ayam pasti ini Akan Terlatih mentalnya Terlatih mentalnya Misalnya Bisa Gerit Gerit Tahun gerit ya Nah ini Cakep ini Ini Usianya Dua tahunan Kalau gak salah Kawan-kawan Jadi Pak Wal itu Menjual Ayam Untuk ayam hutan itu Bari DOC Rata-rata Usia Dua bulan itu Sudah laku Kalau untuk harga Nanti kawan-kawan Bisa silahkan Tanya langsung Sama Pak Wal ya Kalau kemarin Kita tanya itu Usia dua bulan Per ekor Sekitar 500 ribuan Tergantung ayamnya juga Bahkan Bisa lebih ya Untuk Per ekornya Bisa 500 ribu Bisa 750 Bisa 1 juta Banyak pilihannya Nah kebetulan Pada hari ini Pas kita main Ternyata yang Anakan di bawah Usia lima bulan Sudah pada laku Nah ini ada simpenan Paling cakep ini Kata Pak Wal ini Simpenan paling mantep ini Ini ditaruh di dalam Sama Pak Wal Ayamnya sangat-sangat Jena sekali ya Ini jenggernya juga Bagus Kawan-kawan Nah ini Setelah ini Coba nanti kita Ngobrol Sama Pak Wal Ini kita Sampai malam kok Ini di Pak Wal Tempat Pak Wal Ini rencananya Nanti sampai malam Biar itulah Komplet Banyak peternak Yang sudah kenal Dengan Pak Wal ini Hanya saja Memang Pak Wal Jarang menggunakan Facebook Untuk ini ya Iklan hasil Ayam-ayamnya Karena rata-rata Pemain lama Sudah langsung tahu Pak Wal Biasanya langsung Datang ke rumah Ada materi apa Yang bisa diambil Atau bisa dijual Langsung diambil Nah ini Cakep ya Kawan-kawan Ini Sudah Malam Kawan-kawan Kita lihat Ayam hutannya ini Nah ini Istirahat ya Jadi memang Apa ini Untuk kandangnya Memang Seperti ini Kawan-kawan Punya Pak Wal Jadi memang Kalau kandang Lo seperti ini Apalagi untuk Ayam hutan hijau ya Karena ayam hutan hijau itu Dia memang Di alam liar hidupnya Jadi memang dibiarkan Seperti ini Terbuka seperti ini Kemudian di Bagian tengah kandang Juga ditanami Pohon-pohon ya Pohon-pohon kecil lah Kanaman kecil Biar suasananya Sejuk Seger Nah ini Pohon-pohon Seperti ini Kawan-kawan Nah ini Kayaknya Males pulang Jadinya Kalau Lihat Ayam hutan Sebanyak ini Jinak semua Sudah kawin Dodokan semua Kan Mantep Ini pokoknya lah Semoga Ini ya Kita bisa Meneruskan Kita bisa Melanjutkan Perjuangan Pak Awal Dalam memelihara Ayam hutan hijau Ini ya Ini ayamnya Wah cocok Nah Pak Awal ini Apa Peternak rakyat ya Beliau ini Berjuang Peternak Dari desa Dengan Cara seperti ini Kawan-kawan Jadi Dari hasil Tangkarannya ini Alhamdulillah Tadi sempat kita Tanya-tanya Mencukupi Kebutuhan Sehari-hari Jadi Silahkan Kawan-kawan Yang baru Memulai Bisnis Ayam hutan hijau Atau Baru Memulai Ternak Ayam hutan hijau Tetap Semangat Jangan Menyerah ya Karena Pasti Dengan Kita Beternak Kita Akan Mendapatkan Hasil Yang Diinginkan Satu telur Itu Bisa Menghabiskan Biaya Lebih dari Itu Makan Beli Beli Cuma Dapat Dari hutan Ternak Ada Perawatan Makanan Angka Kematian Juga Pak Tapi Harga Kutuk Semakin Tinggi Ternak Menuntungkan Ternak Tidak 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 Berjalan Berjalan Alami Alami Salam Bedir Bedir Buru Buru Tendak 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 Kulauan Kulauan Tau Kulauan 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 Ngebangke Sperma Sperma Itu Pemerintah Sudah Punya Sperma Sperma Ayam Ayam Oh Jadi Pak Wal Ingin Menyumbangkan Sperma Ayam Hutan Untuk Pemerintah Kepentingan Negara Tapi negara Sudah Punya Seandainya Kulauan 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 Sperma Merang Merang Jaring Sperma Sperma Seandainya Punah Nanti Kalau sudah Ada Sperma Ayam Hutan Punah Itu Bisa Di Perbarui Lagi Generasi Lagi Bisa Tapi Negara Sudah Punya Sudah Melakukan Oh Harapan Kedepan Pak Wal Untuk Peternak Peternak Ayam Hutan Yang Baru Pemula Ini Pak Wal Karena Apa Yang Sudah Diperjuangkan Pak Wal Ini Peternak Ayam Hutan Kan Harus Ada Estafet Harus Harus Belajar Saya Otodidak Sekarang Tanya Sama Sini Lihat Di Youtube Itu Bisa Cuma Untuk Kedepan Harus Belajar Belajar Harus Praktek Harus Membeli Ayam Paling Daya Coba Tidak Bisa Instan Tidak Bisa Kalau Ayam Hutan Yang Jinak Tidak Mental Kencang Kakinya Dia akan Jinak Tapi Mentalnya Drop Jadi Kalau Memilih Pejantan Yang Mentalnya Bagus Juga Berarti Ya Kayak Tadi Itu Memang Perlatian Dari Kekil Mental Bagus 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 Banyak Pak Yang Datang Kesini Belajar Ilmu Beli Ayam Ada Terbuka Di Facebook Saya Tetap Terbuka Tidak Ada Rahasia Siapa Yang Ingin Belajar Itu Boleh Selalu Terbuka Waktu Selalu Ada Kalau Ingin Belajar Ayam Mutan Jadi Ada Yang Tutup Tutup Tidak Ada Tetap Perhutan Jadi Biar Ilmunya Manfaat Pak Terutama Untuk Ayam Hutan Untuk Ilmu Ternak Ayam Hutan Pun Nanti Kalau Diterapkan Oleh Kawan-kawan Kan Nanti Juga Manfaat Pak Soalnya Ini Darah Darah Magelang Ini Yang Siat Tua Tua Itu Keluarganya Tidak Ada Regenerasi Tidak Ada Regenerasi Tidak 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 Padahal Ayam Hutan Itu Memang Antik Antik Karena Semakin Hutan Berkurang Ayam Juga Berkurang Populasinya Oke Hutan Semakin Menipis Otomatis Ayam Juga Semakin Menipis Populasi Di Hutan Menipis Nanti Di rumah Menipis Semakin Banyak Di Ternak Di Breding Di Breding Ini Dengan Pesan Pak Terus Breding Ayam Hutan Pak Walge Sekarang Menguntungkan Breding Ayam Hutan Itu Menguntungkan Tapi Ya Harus Pakai Pengalaman Kalau Breding Pakai Ayam Tangan Kapan Itu Dua Tahun Belum Tentu Produk Tapi Kalau Ayam Tetesan Itu Satu Tahun Sudah Produk Itu Seperti Itu Jadi Memang Kualitas Ayam Itu Perlu Perlu Jadi Tetesan Telur Pak Walge Ayam Hutan Itu Bisa Sampai 30 Telur Satu Betina Per Periode Periode Ketik Bertelurnya Itu Musim Apakah Ayam Ayam Petina Musim Marah Kemarau Berarti Satu Betina Bisa Sampai 30 Telur Berarti Kalau Misalnya Di Burding Di Rumah Lebih Enak Itu Pak Wal Nanti Untuk Proses Penetas Masanya Bisa Bisa Pake Mesin Tetas Itu Mau Pakai Secara Jodon Pakai Polier Bisa Pakai Sistem Jodohan Bisa Pakai Sistem Ibe Juga Bisa Bisa Macam Macam Breding Pak Puncinya Punya Seperti Jantan Sama Bertina Yang Siap Produk Yang Siap Telur Jadi Paling Tidak Lebih Amannya Untuk Breding Ayam Hutan Itu Kita Ambil Yang Dari Tetasan Telur Tetasan Daripada Kawan Kawan Beli Tangkapan Dari Tetasan Kematian Tidak Begitu Besar Tapi Penangkapan Penangkapan Terus Semakin Semakin Populasi Semakin Cepat Berkurang Penangkapan Tapi Kalau Ambil Telur Dari Hutan Tidak Begitu Jadi Lebih Baik Kita Ambil Telur Ambil Telurnya Untuk Pertama Kali Tapi Kalau Breding Mengandalkan Tidak Mengandalkan Ambil Telur Jadi Kita Breding Sendiri Karena Ini Sangat Prospek Paling Mahal Laku Berapa Pak Untuk Jantan Jantan Tiga Tiga Setengah Tiga Setengah Itu Bagus Itu Kapan Ibu Tuhan Bodi Lumayan Cina Nah Pak Wal Kalau Untuk Betina Betina Yang Disiapkan Untuk Bekisar Itu Betina Yang Seperti Apa Pak Wal Betina Untuk Bekisar Yang penting Ayam Kampung Jengger Wila Jengger Wila Yang penting Itu Itu Bisa Tapi Untuk Untuk Suara Kok Suara Kok Harus Ada Pemilihan Untuk Betinanya Oh berarti Paling tidak Biar Suara Ayam Bekisar Itu Bersih Kita Juga Harus Memilih Betina Dari Keturunan Pejantan Ayam Kampung Yang Ayam Kampung Yang Bagus Yang Bagus Yang Kok Nya Bersih Gitu Pak Wala Enggak Sembarang Ayam Kamu Dibikin Kalau Sembarang Ayam Kamu Dibikin Nanti Suaranya Enggak Baik Jadi Kodean Semua Enggak Laku Nanti Ayam Bekisar Jangan Sampai Kebanyakan Yang Kodean Berarti Dari Mulai Pemilihan Kalau Untuk Jantannya Kan Yang Penting Ayam Mau Kawin Duduk Jantan Ayam Betanya Ya Pak Wal Berarti Pemilihan Betina Itu Pertama Keturunan Ayam Kampung Itu Bapak Suaranya Bersih Atau Tidak Bersih Oh Tidak Harus Bersih Yang Penting Bodi 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 Betina Yang Seperti Apa Pak Banyak Nanti Kita Lihat Kita Videokan Bodi Bodi Asal Asal Apa Produksi Skala Industri Yang Penting Ayam Kampung Betina Dikawin Langsung Dari Berusar Dijual Laku Nanti Hasilnya Lakunya Juga Tidak Mahal Karena Hasilnya Begisar Tidak Baik Kalau Hasilnya Begisar Yang Baik Cari Betina Yang Prospek Seperti Itu Tidak Sembarang Tidak Sembarang Pak Untuk Begisar Mulai Dihusir Langsung Diambil Penjual Penjual Pak Ya Saya Tidak Pernah Gede Saya Jualnya Umur Dua Hari Cuman Sampai Itu Bari Nanti Ada Yang Beli Itu Pembesaran Nanti Pembesaran Dibeli Oleh Penghobi Untuk Betina Yang Digan Pak Wal Breding 15 Sampai 30 Baru Istirahat Tapi Pak Wal Pas Nih Pas Ngawinkan Betina 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 Juga Dipegang Pak Wal Atau Gimana Didodok Juga Yang Ayam Hutanya Dipegang Kalau Tidak Dipegang Sistem Baterai Tidak Bisa Tidak Bisa Dipegang Tapi Megangnya Tidak Sembarangan Pak Wal Tidak Sembarang Tidak Apa Ilmunya Ini Nanti Kawan Silahkan Belajar Di Pak Wal Oke Terima kasih Pak Wal Sangat Bermanfaat Sekali Silahkan Ini Kawan Kawan Nombor Tumponya Saya Tuliskan Disini Kita Sampai Malam Kita Makan Dulu Baru Langsung Cus Ketemanggong Sekian Salam Rakyat Betina Terima kasih Terima kasih.